Intro Diajarkan perihal agama sejak dini, virus Arafik menginginkan anak-anaknya menjadi Hafiz dan Hafizah Quran. Terutama besar harapannya pada putra sulungnya King Fas Arafik yang kini memiliki rutinitas menghapal Al-Quran. Ibu tiga anak ini pun mengaku bahwa King Fas sudah rajin beribadah sejak umur 5 tahun. Sejak masih duduk di bangku sekolah TK pun, King Fas sudah membiasakan puasa penuh di bulan Ramadan, ibadah sholat tahajud, bahkan hingga gemar menonton acara-acara islami pada saat sahur. Bagaimanakah? Cara virus dan soni septian selaku suaminya saat ini dalam mendidik King Fas untuk menjadi seorang anak yang soleh dan berkualitas. Sekolah dia sih udah gak ada ngeluh sih sama dari hari pertama aja gak ngeluh karena Fas dari usia 5 tahun itu dia sudah puasa full. Dan memang kan dari waktu aku jaman Fas TK itu aku selalu masukin dia tuh di sekolah islam. Jadi dasar agamanya tuh udah langsung ada di situ. Di sekolah TK-nya juga kan sudah dibiasakan dia untuk berpuasa dari sampai jam 10 pagi, gak boleh membawa makanan, makannya di rumah, dan akhirnya menjadi terbiasa melihat apa yang dia lihat gitu kan. Jadi Alhamdulillah ngejalaninnya semangat banget. Sholat-sholat tahajud, sunah-sunahnya juga gak ditinggal sama dia. Dia semangat, sahur gak nangis. Anaknya juga anteng aja, makan, happy. Abis sholat, abis tahajud, abis sahur. Orang kan biasanya anak kecil tidur ya, ngantuk. Enggak loh. Jadi si Fas tuh malah kadang, dadinya kan kadang gak di rumah kan syuting kan. Jadi dia lagi nonton acara-acara islami. Jadi ditontonin sama dia acara-acara islami. Aku bilang, abang gak bobo, iya nanti mami abis ini abang bobo. Jadi gak rewel, anaknya juga gak rewel. Pokoknya gak boleh ada yang beda. Jadi semuanya, tiga-tiganya harus jadi hafiz hafizah quran. Sudah bentar lagi, selesai. Pokoknya dia setiap sehari itu harus setoran satu surat. Nanti seminggu, dia berapa surat harus setoran. Jadi biar itu hafal-hafalannya harus diingat teruskan. Percuma kalau udah ngafal dari mungkin surat al-iqlis, karena sampai surat al-invitor atau al-basa yang panjang-panjang, tiba-tiba al-iqlisnya lupa lagi gitu kan. Makanya selalu ada evaluasi setiap minggunya gitu. Kita sebagai orang tua bantu gurunya agar anaknya berhasil. Dan alhamdulillahnya tuh, kita pokoknya setiap hari gak pernah capek. Kayak misalkan mau kerja kayak apa, satu hari tuh ayo abang kita duduk di sini. Hafalan, abang siap, abang capek gak? Aku selalu tanya dulu abang capek. Abang ngatuk, enggak mami. Abang mau hafalan sekarang, jadi aku gak pernah, ayo sekarang juga hafalan, tuh gak pernah. Aku tanya dulu ke anaknya, abang capek gak? Abang ngantuk gak? Abang mau hafalan sekarang, mau deh mami atau nanti ya mami, abis mandir, abis abang sholat, boleh, boleh. Aku bilang kayak gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan kayak gitu tuh, anaknya biar cinta, jangan terpaksa. Aku gak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di Ramadan tahun ini, puasanya lancar. Kalian diberikan kelancaran. Dan bisa ketemu puasa-puasa tahun berikutnya. Dan ibadahnya diterima Allah SWT. Amin. Hingga lain di Rafaidin. Mohon maaf lahir dan hati. Untuk mendapatkan berita ter-update, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, more artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.